Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siam buat sapoku semua Dan mohon maaf lahir batin Maaf ya agak lambat Sup ya Sudah 2 hari menjelak lebaran ya Baru kita ngonten Intro Intro Intinya Masih di zona Idul Pitri sapoku ya Jadi dari keluarga besar PPM Beta Mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin Oke sapoku Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga Baik sapoku Untuk di kali ini PPM kembali ngonten lagi Mungkin sudah ada beberapa minggu ya Terakhir ini kami tidak upload video Karena Ya Sapoku mungkin paham lah Karena Nah di Kemarin kita hanya bisa Konten beberapa waktu aja di bulan Ramadan Dan Kita juga tidak Gubris atau tidak Nge-posting Posting ikan di bulan-bulan Ramadan itu Karena kita hanya fokusnya Dulu di bulan tersebut Tapi kerjaan tetap jalan Nah progresan masih tetap ada Dan di hari ini kami akan kasih lihat Bahwa inilah salah satu hasil Dimana Satu bulan kemarin tidak kita nge-posting Dan satu bulan kemarin kita hanya merawat Dan fokusnya pada ikan-ikan yang kami selesai breed Dan fokus di pembesaran aja Sapoku ya Nah untuk di hari ini Kita akan cek Ikan dimana Ikan-ikan kita sudah naik di Box straw pom Sapoku ya Karena di PPM polanya Dari awal breeding Terus naik ke Baskom Dari Baskom ke straw pom Nanti dari straw pom itu Baru ke kolam pembesaran Yaitu kolam Kulkas Nah kalau gitu sapok Nggak usah lama-lama Kita langsung tengok aja Dan intip ikan Yang ada di Box straw pom Ada beberapa Lumpukan sih Nah Kalau untuk menjawab pertanyaan Seperti ini Ada beberapa lumpukan Kita langsung saja Lihat Bersama-sama Let's go sapu Baik sapoku Ini dia Itu Dimana Lumpukan kita Simpan ya Di Bag straw pomnya Atau di Gabus straw pom Nah Disini ada beberapa straw pom nih Ada 6 Dan disini Yang terisi itu 5 Namun yang satu ini Ini Kena penyakit Sapu ya Ikannya Dan banyak yang mati Kayak jamuran Saya akan Perlihatkan di sapok Kondisi ikan yang Lagi sakit nih Yang kayak ini Ini saya zoomkan ya Ini Masih ada yang hidup Tapi Kalau kena penyakit Kayak ini nih Ini sudah Kayak model virus ya Sop ya Tapi ini Tidak berbahaya Untuk kita Untuk kita Dan ikannya juga Yang lain Yang bertahan Masih bertahan Dan Yang Kena Penyakit ini Akan mati Sopo Ntar kita akan Ambilin Pisahin lagi Dan ini Kalau di PPM Saya tidak ganti air Sopo ya Saya biarin aja Kayak gini Nanti yang bertahan Yang akan besar Baru itulah Hasilnya Karena Di lubukan ini Sudah kita Sortir Sudah ada yang kita Groming di botolan Sopo Jadi Tidak usah terlalu Fokus untuk Apa ya Pisahin Yang kena penyakit Dan yang tidak Intinya Kalau ada yang mati Cukup Dicopot aja Terus Biarin aja Yang masih hidup Menikmati Wadahnya Nah gitu Sopo Yang lain tuh Sehat-sehat Sopo tuh Tuh Wadah sehat tuh Yang ini Nah ini Nah Cuma yang Yang lemah itu aja Yang mati Kayaknya Sopo ya Nah Kalau gitu Kita lanjut ke Intip Kelubukan yang kedua Sopo Ini Ini spesial Disini Sopo Di bulan Ramadhan kemarin Kita sempat Ngebreed Dan Alhamdulillah Ini adalah hasilnya Ini sudah Kelihatan nih Ikannya Bahkan Airnya sudah Kita akan Kuras Melainkan Juga Ini Ikannya akan Pindah ke Bak Kolam Pembesaran Yaitu Bak Kulkas Sopo Dimana Bak kulkasnya itu Ada di Sono Sopo ya Nah Ada di sono Dalam sono Nah Disitu Bak kulkasnya Terus Arena kita itu Disini Untuk Pembesaran Di Bak strofoamnya Nah Nanti Ini kita akan Copot Sopo Satu Sebagai Eksempel Kenapa sih Saya bilang Ini adalah Spesial Di PPM Untuk saat ini Karena ini Ini adalah Jenisnya Giant Sopo ya Giant Namun Giantnya itu Sudah terhitung Dengan Sebutan Giant HMPK Ini dia Sopo Ntar Copotin Satu Nah ini Sopo Giantnya sudah Giant HMPK Mari kita Cetak Dengan Menggunakan Betina Multi Dan Jantannya Juga Multi Yang Keras Dari Gen Koi Sopo Nih Lihat Sopo Ini belum Masuk Beberapa Bulan Juga Sopo Ini baru Mau Naik Di Bulan Di Tiga Bulan Berjalan Sopo Baru Mau Menempu Tiga Bulan Ini Ikannya Dan Alhamdulillah Sudah pada Besar Nih Kalau Bo Kalau Di Giant Kita Hitung Bo Sopo Nah Mungkin Kalau Bo Tiga Ada Bo Tiga Bo Tiga Koma Ini kan Bo Tiga Koma Sopo Ntar Ikannya Nggak Mau Nggak Mau Keseruk Sama Tangan Sopo Ntar Ya Mungkin Disini Videonya Agak Lama Sopo Ya Karena Kita Akan Menikmati Hasil Dimana Ini Kita Nggak Pernah Ngonten Dan Baru Kita Ngonten Kembali Ini Sopo Kayak Ini Sopo Nih Tuh Tuh Yes Tuh Nih Ada Bias Cooper Nih Sopo Ini Kayak Yellow Cooper Aja Boan Tuh Tuh Wiss Namun Ini Belum Kita Launching Kenapa Karena Umurnya Masih Kecil Sopo Tapi Alhamdulillah Hasilnya Sudah Memuaskan Kenapa Kita Bilang Memuaskan Karena Kita Sudah Lihat Hasil Dimana Kita Rawat Kemarin Dan Alhamdulillah Sudah Kelihatan Tuh Bahwa Dia Memang Ekonnya Pada Lebar Lebar Kemungkinan Besar Tidak Jelas Di Kamera Tapi Kalau Disini Kita Jelas Sekali Ada Salah Satu Yang Gue Demen Tapi Agak Liar Nih Mudah Kena Aduh Susah Kali Angkat Saya Kalau Melihat Disini Sopo Tidak Pake Serokan Langsung Main Di Tangan Aja Oke Kalau Gitu Kita Next Saja Sopo Ini Kita Tutup Kenapa Kita Tutup Karena Sinar Matahari Atau Suasana Sekarang Menyengat Sopo Alhamdulillah Panas Banget Tidak Hujan Lagi Jadi Kita Tutup Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Kita Ingin Kan Oke Sopo The Next Untuk Lubukan Yang Ketiga Ini Lubukan Ketiga Kita Punya Apatar Sopo Disini Umurnya Sudah Berjalan Tiga Bulan Juga Akan Menempuh Tiga Bulan Setengah Sopo Ini Ini Ada Yang Bias Biasnya Ke Apa Ya Ini Ke Kuncup Ya Tuh Kuning Kuning Tapi Entahlah Hasilnya Disini Saya Sebutnya Kemarin Indukannya Itu Black Series Yang Rada Merah Indukannya Jantannya Juga Baik Jantan Dan Betinanya Memang Instating Indukannya Itu Merah Ada Bias Merah Tapi Bukan Pampir Teman Kemarin Sebutnya HP Cigi Katanya Cuma Ada Merah Ada Bias Bias Merah Itu Tapi Alhamdulillah Anakannya Ini Saya Perhatiin Ada Yang Kepampir Nih Sopo Ntar Ya Gue Copotin Mudah Mudah Benar Ini Kena Bias Pampir Mana Sih Nih Susah Juga Nih 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 Mudah Benar Ya Gue Sebutnya Nah Kalau Di PP Begini Sopo Mainnya Gak Pake Sirokan Nikmatin Main Sama Ikan Aduh Susah Banget Ini Tangkapnya Nah Kayak Nih Tuh Dia Bias Merah Tuh Jelas Nggak Tuh Tuh Dia Seputu Tuh Ada Bias Merah Tapi Entahlah Ini Bisa Disebut Pampir Atau Kayak Gimana Pokoknya Ini Adalah Keluarga Besar Dari Jenis Daging Hitam Ya Patar Kita Punya Sepo Kita Reading Kemarin Kita Berhubungan Indukan Dikirimin Sama Teman Jadi Kita Berit Aja Buat Cari Penerusnya Kedepannya Kali Ada Yang Minata Patar Pas Gedenya Enak Sepo Bisa Jadi Cuan Lagi Gitu Nah Kalau Itu Kita Lanjut Sepo Ke Bank Yang Kempat Nah Ini Adalah Salah Satu Kerosingan Kami Sepo Dimana Kita Kemarin Coba Untuk Menimbulkan Ekor Ekor Lebar Atau Yang Disebut Halmon Alhamdulillah Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Keinginan Walaupun demikian Tapi Sangatlah Membuat Kita Bangga Sepo Atau Senang Karena Bisa Mendapatkan Hasil Itu Kayak Bending Sepo Jantannya Banyak Betinanya Juga Banyak Ya Nanti Kita Akan Perkeras Kedepannya Karena Model Model Dari Ikan Ini Dia Belum Sempurna Ke Halmon Karena Kita Crossing Dari Betina HMPK Terus Jantannya Itu Pakai Halmon Kagak Tau Halmon Itu Pakai Halmon Apa Kemarin Antara Halmon Rose Atau Halmon Apa Kemarin Tidak Kita Perhatikan Jelas Sang Jantannya Karena Pas Selesai Breeding Teman Juga Pengen Jantan Akhirnya Dia Tag Dia Beli Di Kami Ya Hasilnya Ini Dia Baru Satu hari Sudah Di Pija Sudah Angkat Dari Burayak Sudah Penetasan Langsung Di Tag Sama Teman Itu Indukan Halmon Kasih Kasih Aja Ke Saya Saya Mau Cita Halmon Juga Yaudah Dan Inilah Anak Anak Alhamdulillah Selama Progresan Yang Kami Lalu Ini Ada Beberapa Lubugan Yang Kita Dapat Nah Kita Untuk Pembesaran Ada Oke Itulah Lubukan Yang Kempat Untuk Lubukan Yang Terakhir Untuk Pembesaran Tuh Adalah Lubukan Yang Kelima Ini Masih Ada Nih Siapa Jangan Bilang Wah Udah Selesai Taga Dan Masih Ada Dua Lubukan Untuk Keluar Di Dalam Nanti Kita Tengok Lubukan Di Dalam Di Bascom Nah Ini Adalah Lubukan Yang Kelima Yang Menempuh Proses Pembesaran Nya Nggak Lama Lagi Kita Akan Sortir Sortir Atau Botolin Ini Ini Murni F2 Dari Genetik Di BPM Beta Alhamdulillah Kemarin Paman Paman Dari Ikan Ini Banyak Yang Berangkat Ada Yang Kesono Ada Yang Kesini Tia Nggak Usah Sebut Daerah Kayaknya Pokoknya Ada Yang Kesono Ada Yang Kesinilah Nah Ini Adalah Keponakan Dari Ikan Yang Kami Rilis Kemarin Alhamdulillah Mudah Mudahan Semua Yang Ada Disini Dilubukan Ini Bisa Ngikut Sama Pamannya Atau Setidaknya Seperti Bapaknya Sep Ya Karena Ini Sudah Perkerasan Genetik Sep Disini Kita Sebut FGCP WSH MPK Sep 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 Ini Sep Ini Masih Baby Ini Dua Bulanan Tuh Sudah Kelihatan Sep Kan Itu Ekornya Itu Ekornya Itu Sudah Kelihatan Aduh Tidak Mau tidur Nih Ikannya Ikannya Sep Itu Ekornya Ini FGCP WSH Yang Kita Hasil Pertamanya Kita Crossing Indukannya Cukup Jauh Seperti Jantannya Jantannya Kita Dikasih Sama Teman Dari Medan Terus Betinanya Itu Kita Disupport Teman Teman Disini Dan Akhirnya Inilah Hasilnya Dan Sudah Banyak Yang Pamannya Sudah Banyak Yang Berpindah Tangan Ini Kayak Ini Sepo Kalau Settingan Indukan Pertamanya Saya Masih Ingat Sepo Kalau Jantannya Ini Kayak Gini Nah Kurang Lebih Seperti Ini Nah Nanti Kita Perlihatkan Lebih Jelas Kalau Sudah Gede Sepo Sudah Flaring Tapi Indukan Jantan Pertamanya Kurang Lebih Seperti Ini Namun Yang Membedakan Itu Ini Sudah Lebar Sepo Karena Kita Setting Kemarin Jantannya Masih Pelakat Dulunya Sekarang Ini Sudah Wow Mantap Nah Yang bisa kita Petik Disini Sepo Yang penting Kita Mau Belajar Terus 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 Belajar Misalnya Hasilnya Akan Kelihatan Dan Jangan Mudah Untuk Merasa Puas Atau Kalau Timbul Rasa Bosan Maka Tutupilah Dengan Rasa Ingin Tahuan Gitu Sepo Cie Disini Ada Dua Lubukan Dua Lubukan Dimana Lubukan Ini Sebenarnya Tiga Sepo Tapi Disini Sudah Kita Panen Yang Ini Bahkan Sudah Kita Dapat Alhamdulillah Sudah Kita Nikmati Hasilnya Dan Disini Belum Ini Baru Beberapa Ekor Yang Berangkat Dan Baru Beberapa Ekor Juga Kami Geroming Sepo Buat Sepo Yang Minat Kita Impokan Lagi Posesnya Sepo Yang Minat Untuk Jenis Jayan Nah Ini Jayan Kami Alhamdulillah Pom Pom Mantap Dan Saiznya Sudah Masuk Ke Dilubukan Ini Sudah Main Di BO4 Semua Sepo Nah Tuh Kelihatan Ikannya Ini Padahal Lapar Belum Kasih Makan Habis Konten Baru Kasih Makan Ini Ada Beberapa Ekor Yang Sudah Pecah Pecah Warna Belum Kita Angkat Belum Kita Progress Ini Sepo Tuh Kemarin Kita Tidak Nyangka Ini Juga Hasil Crossing Dari Jayan Teman Terus Jayan Kami Yang Sudah Tahunan Kita Simpan Sepo Ternyata Hasilnya Waduh Bikin Ngiler Sepo Nah Banyak Yang Cantik Cantik Kalau Base Gilan Juga Banyak Sepo Selo Selo Banyak Tapi Kalau Yang Udah Pecah Warna Ini Sepo Ngeri Ntar Gue Fokusin Ambil Untuk Dilubukan Ini Apalagi Yang Sudah Saya Groming Mantap Mantap Sepo Ajib Nah Kayak Ini Tuh Nih Tuh Semuanya Mantap Tuh Warnanya Sepo Tuh Waduh Nih Tuh Bikin Ngiler Sepo Saya Nggak Nyangka Hasil Jayan Di PPM Itu Bisa Pecah Warna Kayak Ini Ini Salah Satu Jack Buat Orang Sabar Kayaknya Sepo Intinya Itu Sopo Yang Minat Untuk Jayan Boleh Kepoin Nomor WA Yang Ada Di Deskripsi Sepo Atau Instagram Atau Facebook Yang Menunjukkan Langsung KPPM Beta Nah Nanti kita Lepasnya Ini Agak Main Ya Cukup Dikantong Aja Sepo Ya Nah Buat Teman Teman Untuk Jantannya Karena Kalau Bitenannya Agak Kurang Sepo Kita Juga Masih Pengen Progres Kembali Karena Enak Dipandang Nih Nah Multi Ini Adalah Jalan Multi Alhamdulillah Ada Berapa Ekor Kalau 50 Mungkin Tidak Sampai Tapi Adalah Yang Bisa Kita Bagi Ke Sampo Yang Minat Ya Ini Insya Murah 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 Kita Akan Keluarin Murah Murah Selanjutnya Disini Lagi Sampo Ini Ini Adalah Salah Satu Lubukan Hari Ini Kita Ngecek Ngecek Semua Ikan Kita Sembari Kita Akan Lihat Hasil Sebulan Yang Terakhir Ini Di Bulan Puasa Kita Tidak Posting Posting Ikan Mungkin Kontennya Agak Lambat Dan Hasilah Untuk Kedepannya Ini Kita Akan Fokus Untuk Konten Kembali Baik Untuk Dilebukan Ini Disini Adalah Perpaduan Dari Blue Rim Dengan Indukan Crossing An Juga Sepo Hasil Crossing Disini Alhamdulillah Ada Yang Kekuper Nah Entahlah Jadinya Apa Antara Main Kekuper Army Atau Kuper Apa Tapi Ini Kayaknya Saya Akan Jadikan Setting Indukan Nanti Untuk Menjadi Red Koi Cooper Sepo Tunggu Aja Hasilnya Sepo Ya Karena Ini Ikannya Masih Terhitung Mudah Juga Kalau Ikan Disini Masuk Tiga Bulanan Sepo Kalau Dilubukan Ini Ini Tidak Seberapa Disini Ini Hanya Crossing Crossing Kami Dan Hasilnya Itu Sudah Ada Kita Copotin Dan Sudah Lebar Sudah Masuk KMPK Nah Inilah Untuk Di Kolam Ini Haking Tidak Kita Urusin Tuh Rumputnya Sudah Pada Hidup Lagi Seperti Tuh Kemarin Bersih Sekarang Sudah Hidup Mungkin Mungkin Hari 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 Sabtu Baru Kita Babat Semuanya Oke Yang Terakhir Sepo Kita Akan Tengok Lubukan Terakhir Di Rumah Let's Go Oke Sepo Ini Dia Kondisi Di Rumah Tuh Udah Bersih Kan Sepo Ya Tuh Kincelong Disini Kemarin Banyak Bertaburan Disini Pemandangan Yang Unik Ya Botolan Disini Berseretan Ini Hasil Sortiran Nih Kita Akan Musnahkan Ini Sepo Ini Tidak Layak Oke Kalau Gitu Kita Akan Tengok Lubukan Yang Ada Disini Di Samping Tuh Masih Berjajaran Sepo Nah Kenapa Kita Sepo Gini Biar Sepo Gitu Ya Gak Heran Lagi Gak Heran Lagi Ya Intinya Masih Tetap Melihat Bahwa PPM Masih Progres Ikan Beta Sepo Ya Kemarin Kita Tidak Fokus Monten Karena Kita Memang Fokus Di Satu Bulanan Ini Kita Fokus Sama Keluarga Dan Banyak Hal Yang Kita Lakukan Sepo Ya Bukan Bukan Apanya Memang Banyak Urusan Dari Ini Dari Itu Banyak Nah Ini Hasil Yang Pertama Untuk Di rumah Bukan Yang Kita Sempat Breed Dan Hasilnya Sudah Kelihatan Ini Ini Juga Adalah FGCP FGCP Ini 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 Hanya Untuk Perkerasan Genetika Sepo Sepo Kita Akan Ambil Dan Kita Akan Setting Jadi Dukan Sedangkan Untuk Disini Ini Juga Crossing Belum Ada Kelihatan Kemarin Kita Setting Dari Multi Ke Glopis Tapi Disini Masih Nampak Glopis Belum Ada Keluar Multi Multinya Entah Bagaimana Setting Nah Ini Masih Keras Ke Glopis Kalau Emang Nggak Keluar Warna Glopis Multinya Ya Mending Kita Stop Disini Aja Nanti Kita Garep Yang Multi Color Aja Sama Yang Ini Tuh Yang Ini 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 Lebukan Apa Sih Nah Ini Ini Salah Satu Lebukan Yang Wadidaw Sepul Yang Meledak Di Bulan Ini Di Tahun Ini Di Saat Ini Yang Meledak Ini Sudah Mutasi Ini Gue Copot Ntar Gue Perlihat Ke Sepo Bahwa Ini Adalah Lubukan Dari Nih Ah Nih Tuh Sudah Pecah Sepo Ya Itu Ini Adalah RGG Tapi Bukan Red Gold Galaksi Ya Bukan Ini Salah Satu Progressan RGG Yang disebut Yang Kami Kasih Nama Disini Red Gold Guardian Sepo Nah Tunggu Aja Nih Launching Nih Sepo Ya Inilah Yang Kami Progress Untuk Sekarang Bersama Dengan Giant HMPK Diluar Nah Jadi Kalau BPM ini Sepo Sampai Sekarang Masih Standby Di Beta Peace Dan Sampai Sekarang Ini Masih Bergelut Di Beta Peace Insyaallah Selama Beta Peace Tidak Dilarang BPM Akan Tetap Progress Gitu Sepo Baik Sepo Itulah Untuk Konten Di hari Ini Semoga Kita Tetap Sehat Selalu Begitu Pula Dengan Keluarga Alhamdulillah Kita Kembali Muncul Lagi Untuk Konten Kemudian Kedepannya Dari Mulai Hari Ini Kita Bisa Fokus Untuk Konten Dan Bisa Beraturan Sepo Intinya Mudah Tetap Pada Waktulah Oke Kalau Gitu Sepo Itulah Hasil Dari Apa Yang Kita Progresan Di Satu Bulan Terakhir Ini Yang Kita Tidak Posting Terus Yang Kita Jaga Nah Itulah Ada Beberapa Lubukan Dan Ada Beberapa Indukan Yang Kita Siapkan Untuk Let's Gugaskan Nah Oke Kalau Gitu Sepo Cukup Sampai Disini Saja Dulu Kita Hanya Bisa Spil Dari Berayak Berayak Yang Ada Di PPM Beta Mudah Mudahan Berayak Nanti Bisa Gede Bisa Mendapatkan Hasil Yang Mantap Dan Ajib Sepo Nah Kalau Gitu Saya Permit Untuk Diri Sepo Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata The Next Video Thank you For Watching Salam Cupang Loper Indonesia Wa Alegum Salam War Wab 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 Fuh Left Wab M I 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 Terima kasih telah menonton!